Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari The Lazy Gadgets Dan hari ini gue pengen ngebahas Google Pixel 4 Karena si Google baru aja ngeluarin teaser untuk Google Pixel 4 Dimana smartphone-nya terlihat melayang dan tentu saja Itu bukan salah satu fitur dari Google Pixel 4 Dan itu kemarin dihapus sekitar jam 10 atau jam 11, tanggal 29 Juli Dan hari ini gue pengen bahas, dia ngeluarin blog post juga Dimana dua fitur yang akan jadi sebuah primadona untuk Pixel 4 Adalah masalah face unlock-nya yang katanya akan se-secure Dan lebih cepat dari face ID dan juga motion sense-nya Jadi kayak semacam air gesture yang kalian bisa nemuin di Galaxy S4 Cuman kan ini tuh beda, dia menggunakan Project Soli Ya Project Soli ini sendiri adalah sebuah, apa ya, dia menggunakan radar super kecil Untuk mendeteksi gesture dari tahan kalian Jadi kalau kalian menggerakkan tahan kalian Contoh kalian lagi snap, snap finger Atau kalian menggerakkan sekedar, menggerakkan jari di atas jari yang lain Memutar sesuatu, itu akan memberikan perintah kepada si Soli ini Dan Soli ini tuh dulunya udah pernah di smartwatch dan juga di speaker Jebel Dimana untuk si Soli ini penggunaannya kalau di smartwatch Kalian bisa, kalau smartwatch kan biasanya menu-nya itu banyak yang muter Jadi kalian bisa seakan-akan memutar sebuah node virtual Atau kalian bisa zoom out, zoom in kalau kalian lagi menggunakan Google Maps Atau mungkin volume dengan slide kiri-kanan Di tablet kalian bisa mungkin, di tablet belum ada sih Tapi mungkin untuk penggunaannya kalian bisa untuk yang gambar digital Bisa membesar, mengecilkan brush Atau thickness-nya dengan menarik dan mendekati Pada speaker juga dia udah sempat implementasikan pada GBL Dimana kalau kalian mendekatkan tangan kalian ke speaker, dia akan nyala Nah berarti dia siap menerima komen Dan kalau kalian snap finger, itu bisa untuk play dan pause Atau kalian slide ke atas, itu bisa ganti lagu Atau mungkin ganti mode ke music, ke podcast Nah, hal ini akhirnya diimplementasikan pada smartphone untuk pertama kalinya Setelah 45 tahun pada Google Pixel 4 Dimana pada video tersebut kalian bisa ngeliat itu face unlocknya cepat banget Dan juga dia nge-swap untuk masalah next lagunya Nah, si Google juga mengkonfirmasi Nggak cuma media doang, karena si Soli ini itu akan bekerja juga untuk Men, apa namanya, snooze alarm Menunda alarm kalian dan juga untuk menolak panggilan Jadi, kalau ada yang nelpon, kalian memberikan gesture tangan Mungkin, taruh mulut kalian Eh, taruh jari depan mulut kalian Kita belum tahu, nanti akan di-annonce oleh si Google Oktober nanti Tapi so far baru itu 3 yang dikonfirmasi Mungkin Google masih menyampaikan beberapa fitur-fitur yang mungkin akan dikasih tahu nanti Tapi, Google juga menyatakan dengan berkembangnya Google Pixel ini Maka Soli akan semakin berkembang Jadi, nanti ada Pixel 5, 6, 7 Maka Soli itu akan semakin bagus lah Jadi, semakin banyak gesture Mungkin kalian bisa custom gesture kalian sendiri Terus, ada satu fitur lagi Dimana face unlock ini Yang tadi gue bahas juga dia bilang Akan sesekir face ID bahkan lebih cepat Karena, kenapa secure? Karena dia menggunakan banyak sekali sensor Jadi, ada infrared, terus ada sensor yang float, terus dan lain-lain Kalian bisa lihat di fotonya Kalau nggak salah, infrared-nya sampai 2 Dan ada 2 sensor tambahan Nah, penggabungan Soli dan si face unlock ini Adalah di mana Kalau kalian mendekatkan tangan kalian ke smartphone Maka smartphone kalian akan mendeteksi Kalau kalian pengen unlock handphone kalian Jadi, dalam keadaan lock pun Kalian kan kalau biasa Handphone kan pasti menggunakan selfie kamera Atau kalau face ID Harus, apa ya Harus rata gini kan Ke smartphone Tapi, ini nggak Dengan pada di bagian bawah pun Dia bisa mendeteksi muka kalian Dan itu bisa memface unlock Jadi, secepat apa? Secepat kalian mendekatkan tangan kalian Face unlocknya otomatis jalan Solinya di detect Maka, waktu kalian angkat Itu udah otomatis ke unlock Dan itu menurut gue Emang perbedaannya Cuma sepersekian detik Tapi, akan menjadi sebuah fitur yang keren banget Karena super duper cepat Terus, kenapa si Google bisa mendapatkan hal ini? Karena dia udah mencoba berulang kali Dia turun ke jalanan di Amerika Serikat Dia membeli Bukan membeli sih Dia men-scan muka orang Itu dia bayar Satu scan-nya itu 5 dolar Atau sekitar 70 ribu Dan itu Mukanya itu Yang di-scan Itu yang jadi makanan Jadi, pelajari kedalamannya Warnanya Dan juga infrarednya Jadi, kayak di-track Dan Si muka ini itu Bakal disimpan Sama 18 bulan Tadinya itu 5 tahun Terus, nanti dia juga Udah diseperasi per email Satu muka Jadi, kalian bisa request Untuk hapus Kalau kalian udah dibayar Tapi, tentu aja Untuk akses ke muka-muka ini Akan sangat privacy ya Kalau nggak Jadi, diperjual belikan Terus, Google juga Udah nambahin Dimana Kalau kalian lihat Di port-port yang bagian atas Kenapa terlihat klasik Tidak ada Notch Atau full banget Itu tebal banget bezelnya Karena kalian bisa ngeliat Tadi yang gue bilang Ada 4 sensor Terus, ada kamera depan Dan juga audio port Yang tentu aja untuk telponan Terus, ada satu hal lagi Yang cukup unik Dimana Di, apa namanya Di bagian bawah Di layarnya ada tulisan No hand Dengan ketebalan Yang berbeda-beda Mungkin aja Google lagi ngasih teaser Bahwa kita bisa aja Nulis quick notes Pake jari kita Jadi kayak stylus Kayak kita mau Twist nomor HP Dan lain-lain Tapi mungkin semuanya Akan terjawab Pada bulan Oktober Karena biasanya Google akan Meng-announce Google Pixel terbaru Di bulan Oktober nanti So, cukup reseh ya Karena dia akan Bikin orang yang Lagi nungguin note Yang ntar lagi Mau rilis di Agustus nanti Jadi kayak galau gitu ya Karena ngeliat Fitur-fitur yang keren banget ini Jadi menurut kalian Google Pixel 4 gimana Langsung tulis komentar di bawah Dan thank you Untuk Motivabe Gue Apa sih Motivabe Kepanjangannya do Experience Motivation Iya Kita disponsori oleh Motivabe Tapi saya tidak nge-fabe ya 18 tahun Jangan nge-fabe ya Kalau kata 18 tahun ke bawah Kalau kata reviewer vabe Hashtag Malulah Gitu ya Itu aja Jawaban like, comment, share Pada Instagram kita Di TheLagyGadgets Gue di Jordi Leonardo O nya 2 Motivabe dimana do Motivabe Underscore GL Underscore GL Bukan saya ya Bukan Oh itu Jangan lupa subscribe Thank you so much guys for watching Bye bye guys Bye bye guys